Intro Curah hujan tinggi yang melanda ibu kota mengakibatkan sejumlah titik terendam banjir. Meski saat ini banjir sudah surut, namun BMKG memperingatkan warga untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi pada 23 dan 24 Februari yang berpotensi mengakibatkan banjir. Selain curah hujan di ibu kota, hujan dari kawasan hulu yang bermuara di Jakarta serta pasang naik air muka laut harus diwaspadai sebagai potensi penyebab banjir. BMKG juga mengingatkan terdapat 5 provinsi berstatus siaga karena berpotensi banjir dan bandang akibat hujan lewat dalam periode 22 hingga 23 Februari 2021. Jadi dalam sepekan ke depan, BMKG memprediksi masih terjadi potensi hujan dengan intensitas lewat, bahkan disertai kilat petir dan angin kencang. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Di mana saja, ini mulai dari Aceh sampai Papua. Ada di sini terdapat 28 provinsi. Sebelumnya BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kemungkinan banjir yang masih berpeluang terjadi hingga Maret dan April 2021. BMKG menyatakan musim hujan di Indonesia saat ini dipengaruhi fenomena iklim global, Langina yang meningkatkan curah hujan hingga 40 persen. Langina sendiri diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya hingga Mei 2021. Lantas, apa strategi yang harus dilakukan untuk penanganan banjir ini? Mengingat saat ini kita juga tengah dalam pandemi COVID-19. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Baik, Bapak-Bapak, kita pada malam hari ini sesuai dengan tayangan tadi adalah bertahan hadapi banjir. Dan seperti biasa, kita sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Nirwono Yoga, pengamat lingkungan hidup dan tata kota. Selamat malam, Pak Yoga. Selamat malam, Mbak Pril. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak Yoga, ini belum usai masalah kita mengenai pandemi. Kita dihadapkan lagi dengan banjir tahunan yang sebenarnya kita terus hadapi selama bertahun-tahun ini. Mungkin berbeda dari tahun lalu ya, di mana banyak titik banjir yang ada di Jabodetabek. Kali ini mungkin titiknya tidak sebanyak tahun lalu, tapi ada daerah yang kedalaman banjirnya sampai 3 meter. Apa ini penyebabnya, Pak Yoga? Ya, jadi gini Mbak Pril, kalau kita flashback tahun lalu kan kita juga sudah bahas tentang soal banjir ya. Nah, perbedaannya mendasarnya ada dua. Kalau tahun ini sebenarnya lebih kepada akibat banjir kiriman, yaitu di mana Jakarta hujannya lebat, tapi di daerah Depok, Sambet dengan Puncak Bokoni, hujannya lebih lebat. Sehingga air yang mengalir masuk ke sungai itu melebihi kapasitas. Oleh karena itu kalau kita lihat kemarin, memang titik lokasi banjirnya tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu, tetapi dampak luasan banjirnya lebih luas. Karena yang terdampak hampir sebagian besar pemukiman yang tepat berada di bandaran kali dan di sekitar bandaran kali ya. Dan itu juga hampir terjadi kalau kita perhatikan di Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, Krukut. Jadi sungai-sungai yang selama ini memang menjadi kawasan langganan banjir. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian oleh Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir ke depan, kalau memang kita ingin bebas banjir. Nah, kalau kita bandingkan dengan catatan tahun lalu sebenarnya, ini agak berbeda. Kalau tahun lalu itu kategorinya adalah banjir lokal, di mana wilayah DKI Jakarta hujan debat tetapi merata, bahkan mencapai puncaknya ada 370 mm per hari itu ada di Halim ya. Kemudian, sementara wilayah daerah luar DKI itu tidak hujan. Tetapi karena sistem saluran air kita yang tidak berfungsi dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, misalnya bahwa saluran air kita ini hanya mampu menampung air hujan 100 mm per hari. Nah, kalau sudah sampai 200 hingga 300, ya pasti akan banjir lokal. Jadi memang secara prinsip ada perbedaan banjir kiriman tahun ini dan banjir lokal tahun lalu. Perbedaan yang dasarnya itu. Nah, beruntung satu lagi tipe banjir yang tidak terjadi yaitu banjir roh. Ini yang sebenarnya kalau kita tadi mendengarkan perkiraan dari BMKG, bahwa akan terjadi banjir hujan lebih lebat lagi, yang perlu dikhawatirkan justru kalau sampai bersamaan dengan terjadinya air pasang laut, Mbak April. Kalau ini terjadi, maka ada tiga ancaman. Satu banjir kiriman seperti kemarin, kemudian ada banjir lokal, dan yang perlu dikhawatirnya juga banjir lokal. Kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan Jakarta akan terdampak para banjirnya. Baik. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur Pak Adis Baswedan, banjir di Jakarta dan sekitarnya bisa rendah setelah 6 jam. Itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah menunggu sampai hujannya lebat selesai atau seperti apa? Dan kenapa ada alasan ini? Ya, ini lebih kepada pertama alasan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat ya, bahwa banjir dapat segera diatasi dengan cepat. Tetapi, kalau kita lihat kemarin di lapangan itu ada dua kendala. Penetapan 6 jam itu, satu, apakah berdasarkan setelah hujannya reda, kalau kita lihat dua hari yang lalu, malah setiap 2-3 jam hujan lagi. Jadi tidak bisa dihitung kalau kita bicara 6 jam dengan Mbak April ya. Nah, atau yang kedua misalnya, setelah hujannya reda, kemudian sungainya itu surut, baru bisa dihitung 6 jam kemudian penanganannya. Nah, kemarin juga tidak bisa. Karena apa? Begitu sungainya surut untuk ilaih DKI Jakarta, kita masih menunggu 6 jam kemudian banjir kiriman dari Depok dan Bogor. Artinya, kalau itu dipraktekan kemarin, bisa dikatakan untuk 6 jam pertama tidak akan berhasil. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat kemarin seperti daerah Kemang misalnya, itu bahkan di atas 12 jam baru mulai surut secara perlahan-lahan. Artinya, kalau dijadikan patokan 6 jam dalam konteks banjir kiriman, itu justru tidak bisa dilakukan dengan cepat, Mbak. Karena tadi sangat tergantung dengan kondisi sungainya, dan yang kedua juga sangat tergantung kepada cuaca di luar wilayah DKI. Kalau DKI-nya hujan lebat di luar DKI, ya bisa dipastikan sungai-sungainya akan menguap lagi. Dan itu kan tidak terhitung dalam konteks 6 jam. PR yang belum selesai, bagi Pemprov DKI Jakarta itu sendiri apa sih, Pak? Sampai akhirnya bertahun-tahun tetap kita menghadapi banjir seperti ini? Nah, ini juga menjadi perhatian tidak hanya pemerintah DKI, saya juga harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, kementerian PUPR khususnya, juga pemerintah DKI, dan juga pemerintah kota-kota di sekitar kode Tame. Kenapa? Kalau kita lihat posisi banjir yang kemarin, itu bisa kita pastikan bahwa dampak utamanya adalah perlunya pembendahan sungai secara besar-besaran. Jadi, kalau kita mau fokus ada 13 sungai, tentu kita bisa mengutamakan kemarin yang paling terdampak parah, seperti Ciliwong, Pesanggeran, Angke, Jamsung, tersebut tak kerugut kemarinnya. Nah, konsep ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2012, pada saat era Pak Fosibowo, saya ingat. Jadi, saat itu sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat dan Bank Dunia, bahkan untuk menata empat sungai utama, yaitu Ciliwong, Pesanggeran, Angke, dan Sunter, dengan pembagian tugas sudah jelas juga. Pemerintah DKI yang membebaskan lahan 7,5 meter kiri dan kanan sungai, kemudian nanti Kementerian PUPR yang melakukan penataan konstruksi, teknik konstruksi tepi kiri kanannya sungai. Kemudian, Bank Dunia yang membantu pendanaan untuk pembangunan relokasi dan juga pembangunan rumah susun. Nah, pembangunan program ini harusnya tuntas di 2012, Mbak April. Tetapi, ketatan kami, sayangnya, sejak tahun 2017 program itu berhenti. Sampai dengan 2017, saya mencatat, untuk sungai Ciliwong dari 33 km yang akan ditata, itu berhenti di 17 km. Jadi, masih ada sisa 16 km. Tetapi, untuk pesanggaran Angke dan Sunter, baru pada tahap pembangunan pembebasan lahan, rata-rata 20-30 persen yang sudah dibebaskan, tetapi belum ada pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang kemarin terbukti, dari banjir yang besar kemarin ini, suka tidak suka, pembenahan bandaran sungai harus dilakukan, terlepas dari perbedaan konsep pendekatan. Jadi, menurut saya tidak harus diperdebatkan nampolisasi dan normalisasinya itu, Mbak April. Terlepas ini program siapa dan tidak dilanjutkan? Dan itu mungkin urusan para pemangku jabatan. Yang penting adalah bagaimana masyarakat tidak menerima dampaknya itu banjir yang selama ini kita alami bersama, betul Pak Yoga. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan masyarakat yang juga terdampak banjir. Ada Pak Agus Toha, pengusir banjir Karawang. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Bu. Baik, Pak Agus. Tinggal di daerah mana, Pak Agus? Di daerah BMI 2, Bu, Dawan Barat, Bu. Oke. Cikampek. Baik. Apakah banjir melanda rumah Anda sejak kapan, Pak Agus? Itu banjirnya itu, Bu, sekarang yang keempat kalinya, Bu, untuk bulan hari ini, Bu. Bulan Februari itu. Dari tanggal 14, Bu, 14 Februari, tanggal 15 Februari. Nah, kembali yang terakhir, Bu, tanggal 20 Februari, hari Sabtu, Bu. Setinggi apa banjir di rumah Anda? Kebetulan kami yang di pinggir itu sedengkel orang dewasa, Bu. Nah, tapi yang di belakang itu sudah ada orang dewasa yang di belakangnya lagi itu. Baik, boleh diceritakan, Pak Agus, seperti apa kronologi hingga akhirnya banjir? Apakah memang betul ada hujan lebat yang tidak seperti biasanya? Ya, untuk cuaca hari ini, atau Februari ini, kebetulan itu memang cerah hujannya sangat tinggi sekali. Biasanya itu kami kalau hujan itu banjir nggak separah untuk banjir hari ini, gitu kan. Biasanya kalau banjir, paling-paling cuma sehari, udah. Kemarin dua hari itu banjir nggak semua surut, Bu. Ada informasi kenapa banjir hingga dua hari lamanya tidak surut, Pak Agus? Ya, itu pertama mungkin curah hujannya tinggi. Keduanya, yang dari situ, situ Kamu Jing, itu informasinya kan ada lima pintu. Itu dibuka semua pintunya itu, pintu airnya. Nah, terus yang keduanya, yang di hilirnya itu, kebetulan ada sipon, Bu. Sipon di irigasi tahun timur itu, mungkin nggak kuat, nggak kuat menampung dari debit yang ada di situ Kamu Jing itu, Bu. Itu ada penyebab penyumbatan oleh sampah-sampah, Bu. Ada penyumbatan sampah, ya, yang mengakibatkan adanya aliran air yang menyapai rumah Anda. Pak Agus, berarti ini menjadi banjir terparah selama Anda mengalami banjir empat kali di rumah Anda? Iya, iya. Sekarang sangat parah sekarang, Bu. Bahkan kami harus mengungsi meninggalkan rumah itu sampai dua hari. Nggak ada penerangan, banjir nggak bisa akses ke dalam, apa, harusnya sangat beras sekali, gitu kan. Baik, seperti apa keadaan saat ini, Pak? Apakah sudah mulai surut? Untuk hari ini, sudah surut, Bu. Alhamdulillah. Kemarin itu, sudah surut, sudah bersih-bersih. Cuma PR kami, mungkin itu, bersih-bersih rumah, ya, springboard atau rumah-rumah sudah, sudah inilah, sudah nggak terus lagi. Ada yang terselamatkan, Bu, itu mungkin pakaian, baju, sudah inilah, gitu. Untuk tim evakuasi dari pemerintah daerah setempat, seperti apa, Pak? Ya, untuk Alhamdulillah, Bu, ada bantuan, Bu, dari pemerintah. Sudah dengan tim SAR, dari TNI, dari Porlinya, dari warga juga, Bu, seling bantu untuk kegiatan ngungsi warga yang masih ada di rumah, diselamatkan oleh, apa, perahu karet, itu, Bu. Baik. Pak Agus, apa sih, Pak, harapan Anda kepada pemerintah terkait banjir ini, Pak? Ya, harapan kami mudah-mudahan ini jadi PR pemerintah pusat, Bu. Karena apa, selama ini kami seperti ini nggak, nggak seperti nggak ada habisnya musibah ini, kok kayak gini, gitu kan. Mungkin harus diperhatikan warganya itu kok begini. Nah, mungkin ini ada tangguh irigasi tarum timur, Bu, itu mungkin ada penyumbat atau rongsor di dalamnya. Itu harus ada perbaikan, Bu. Itu tahun 2018 pernah diperbaiki, Bu. Tapi nggak ada hasilnya, gitu kan. Nah, mungkin itu sama dinas terkait untuk diperbaiki tangguh irigasi tarum timur siponnya, Bu. Baik. meski sebenarnya ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, namun kita masyarakat yang juga melaksanakan kegiatan secara hari juga ikut andil, Pak, dalam untuk menghindari musibah banjir ini. Apakah Bapak dan lingkungan Bapak sudah bahu-membahu untuk mempersihkan sampah yang ada di sekitar, Pak? Udah, Bu. Kalau dari kami kebetulan di perumahan, Bu, perumahan BM1-BM2, di situ kami ada kerja baki tiap minggu sekali, Bu, mungkin per kami kan dari hulunya kan, Bu, itu kan dari situ kemudian kan mengalir ada beberapa desa, ada hutan, ada segala macam, nah mungkin ini harus-harus juga bersenergi, Bu, antar desa itu, jadi nggak kami semua, hanya-hanya kami semua, gitu kan. Tadi dari hulu ke hilir itu harus bersenergi dari sampahnya, apanya, gitu kan. Mungkin ini koordinasi juga sih, Bu, antara warga dan pemerintah setempat, Bu. Baik. Baik, saya ke Pak Yoga kembali, Pak Yoga tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa Pak Agus mengalami musib banjir tahun ini dan bahkan beliau menyebutkan kalau beliau dan juga tetangga-tetangganya sudah melakukan kegiatan, pembersihan, lingkungan dan juga merapikan lingkungan agar tidak terjadi banjir, begitu tapi tetap saja terjadi banjir. Menurut Pak Yoga apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa andil dalam menghindari adanya banjir yang terus-terusan terjadi? Ya, ada tiga menurut saya yang harus dilakukan yang pertama tentu membangun kesadaran lingkungan artinya dengan posisi tempat tinggal kita juga tahu kita berada di tempat tinggal yang mana nih, Mbak Bril kalau kita tempat tinggal atau pengunggian kita dekat bandaran Kali tentu tingkat kewaspadaannya juga harus tinggi misal membangunnya melakukan pengecekan setiap saat tanggul-tanggul di sekitar sungai siapa tahu ada tanggul yang retak atau bahkan kemungkinan bocor ini untuk menjaga jangan sampai tanggul-tanggul tadi jebola kemudian membanjiri pemukiman kemudian kedua yang tidak kalah penting ini terutama untuk pengembangan kawasan keseluruhan satu untuk kita berharap pengembang melakukan pada saat mengembang satu kawasan pemukiman seharusnya mengikuti rencana tata ruang artinya kalau lokasi-lokasinya itu ada risiko banjir ya jangan dibangun di situ pemerintah daerah juga jangan memberi izin dan bagi masyarakat pada saat membeli rumah pun harus jeli bahwa lokasi perumahan tadi juga tidak dekat dengan daerah dampak banjir ataupun longsor misalnya nah ini perlu memberikan kesadaran supaya apa supaya pada saat nanti mereka tinggal di kawasan-kawasan tersebut mereka tahu dia berada di posisi yang rawan bencana atau tidak kalau tidak tentu akan lebih apa lebih parah ke depannya kalau umpamanya sudah tahu lokasinya sangat dekat dengan kawasan banjir langganan banjir maka apapun yang akan dilakukan misalnya pengadaan pompa terus kemudian jadi tidak efektif karena memang lahannya tarulah misalnya daerah itu daerah merupakan cekungan atau bekas rawa ini kalau secara teknis pasti akan menjadi tempat parkir air secara alami nah ini kemudian ke depan harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak jadi harus ada proaktif dari masyarakat ya Pak ya untuk bisa mengawasi keadaan sekitar baik kita harus pamit kepada Pak Agus Toha terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung dan berbincang bersama kami semoga cepat reda ya banjir yang terus melanda permukiman Anda kita akan terus berbincang bersama Pak Nirwono Yoga tetap bersama kami Pemirsa di Indonesia Bicara Pemirsa di Indonesia